Saat tiba di ruangannya, Golge ada di sana Nasya pun bertanya, apa yang diinginkan oleh Golge? Golge pun memberikan isyarat Nasya pun mengerti dan bertanya, apakah kamu ingin membantuku? Kamu ingin membantuku untuk melarikan diri? Golge pun memegang tangan Nasya untuk menyakinkannya Nasya nampak tersenyum karena Golge akhirnya membantunya Di ruangan Raja, Hachi dan Rehan pun dipanggil oleh Raja untuk disidang Rehan berkata, kamu memanggilku Raja? Rajapu menjawab, kamu seharusnya menjadi telinga dan mataku di harim Rehan Aga Aku telah mempercayakan favoritku kepadamu Bukankah aku mengatakan, aku akan memanggilmu jika sesuatu terjadi padanya Rehan lalu menjawab, maafkan aku Raja, jika ini tentang urusan antar selir Segera setelah aku mendengarnya Namun Raja langsung memotong ucapan Rehan dan memanggil penjaga Rehan pun langsung ketakutan dan berlutut Rehan berkata, maafkan aku Rajaku, ini bukanlah kesalahanku Bulbul Aga dan Jenet telah menutupinya Mereka mencegahku untuk mendekat Namun Raja berteriak, jika ini bukan karena Golge, maka aku tidak akan pernah tahu Mendengar kata-kata Raja, Rehan pun menjadi diam Raja lalu berkata pada Hachi Aga Bagaimana bisa kamu dengan berani tidak memberitahukannya padaku Beraninya kamu menyembunyikannya Hachi pun menjawab, tidak Rajaku, kami tidak menyembunyikannya Raja lalu memerintahkan penjaga untuk membawa Rehan Rehan pun berbicara, aku ingin mengatakannya padamu Tapi Hachi Aga telah menghentikanku Karena Valide Sultan telah memerintahkan kami untuk tetap diam Raja pun menghentikan penjaga yang membawa Rehan Raja lalu bertanya pada Hachi, apakah itu benar Hachi pun menjawab, kalau ibunya tidak ingin mengganggunya dengan hal yang sepele Raja tidak lagi sabar dan menyuruhnya untuk ikut bersamanya Raja rupanya menemui ibunya Handan pun berkata, putraku Ahmed, apakah ada yang salah? Raja pun menjawab, Aga mengatakan kalau kamu memperintahkan mereka untuk tutup mulut Akan apa yang terjadi pada Nasyah, apakah itu benar? Handan pun berkata, mengapa aku harus menyembunyikannya? Aku menunggumu kembali ke istana, dan aku akan memberitahukannya di waktu yang tepat Raja pun berkata, aku tahu kamu tidak menyukainya Kamu tidak menyukainya karena dia adalah hadiah dari Safiye Sultan Kamu telah memenjarakan dia sebelumnya Siapa yang tahu, apalagi yang akan kamu lakukan padanya Ini harus menjadi terakhir kali Anastasia adalah yang paling berharga Dan dia sangat berarti bagiku Biarkan semua orang mengetahuinya Mereka mengambil langkah-langkah yang sesuai Setelah mengatakan itu, Raja pun pergi dari sana Segera setelah Raja pergi Hachi Aga pun berkata Sultan aku, aku bersumpah Aku tidak mengatakan sepatah katapun Ini dilakukan oleh iblis ini Dia telah mengorbankan diri kita Untuk menyelamatkan dirinya Rehan pun berkata Raja telah menanyaiku Bagaimana mungkin aku bisa berbohong Kamu melihatnya Hachi Aga Aku harus menyelamatkan hidupku Handan pun menyuruh mereka untuk keluar Di taman istana Mustafa sedang bermain kapal-kapalan Dan ditemani oleh Fahriye Sultan Tidak lama kemudian Dervis pun tiba di sana Ia menghampiri Fahriye Dervis lalu berkata Sultana, kita tidak pernah punya kesempatan berbicara Setelah perjodohan itu Aku yakin hal itu tidak akan pernah kamu bayangkan Aku ingin membicarakan tentang persiapan pernikahan denganmu Fahriye lalu menjawab dengan ketus Aku tidak memiliki permintaan Aku bahkan tidak peduli Bagaimana pernikahan itu akan berlangsung Kapan dan dimana Maupun tempatnya Ataupun istana dimana kita akan tinggal Setelah mengatakan hal itu Ia pun beranjak pergi dan mengajak pangeran Mustafa Dervis hanya bisa diam Melihat keangkuhan dari Fahriye Sultan Singkatnya, pangeran dan Fahriye sampai di ruangannya Mustafa mengatakan Kalau kapalnya tertinggal Dan ingin kembali mengambilnya Namun Fahriye berkata Kita bisa membuatnya lagi Lihat apa yang kubuatkan untukmu Pangeran pun melihat makanan yang ada di meja Ia pun memakan makanan itu Tak berapa lama Pelayannya masuk dan segera memberikan Sebuah surat kepadanya Fahriye langsung membaca surat itu Rupanya surat itu adalah dari Mehmet Mehmet menuliskan Meskipun wajahmu tidak terlihat Tapi kamu tidak akan pernah pergi dari hatiku Apakah mungkin bisa melarikan diri Dari api kekasih yang manis Setelah membaca surat itu Fahriye nampak tersenyum Ia merasa senang Karena Mehmet masih mencintainya Ia pun ingin bertemu dengan Mehmet Namun pelayannya Meminta untuk tidak melakukannya Fahriye berkata Kalau ia ingin melihat Mehmet Untuk terakhir kalinya Sangking bersemangatnya Ia tak lagi peduli dengan surat itu Dan meletakkannya begitu saja Ia lalu mengambil sekantong uang Dan menyuruh pelayannya Memberikan uang itu kepada penjaga gerbang Agar mereka tutup mulut Pelayannya pun menurut lalu pergi Fahriye lalu memakai kembali Kalung pemberian Mehmet Mustafa kemudian berbicara Kamu sangat cantik Fahriye pun menjawab Pangeranku sayang Kamu kembalilah ke ruangan ibumu Aku memiliki sesuatu yang harus kulakukan Mustafa pun mengangguk Fahriye lalu keluar dari ruangannya Dan meninggalkan Mustafa Mustafa melihat surat itu Yang tergeletak di tempat tidur Singkatnya Mustafa pun kembali ke ruangan ibunya Dengan membawa kapal dari kertas di tangannya Mustafa langsung memainkan kapalnya di atas air Yang berada di meja Halime bertanya pada Menekse Bagaimana kabar dari Fahriye Sultan Pelayannya pun menjawab Kalau Fahriye berbicara dengan Dervis Alga di taman Tapi percakapan itu tidak lama Fahriye Sultan nampak malu Mustafa nabiasu? Dilruba yang melihat Mustafa bermain-main di air Ia pun memarahi Mustafa Ia berkata Ambil kapalmu itu Kamu mengotori airnya Menekse pun membuju Mustafa Agar tak bermain Dan memintanya untuk mengganti pakaiannya Menekse lalu membawa Mustafa dari sana Dan Dilruba mengeluarkan kapal itu dari air Tanpa sengaja Halime melihat ada tulisan di kapal itu Ia pun merasa penasaran Dan membukanya Halime lalu menyuruh Dilruba Untuk pergi menjaga adiknya Halime yang sudah membaca surat itu Kemudian memanggil Menekse Halime berkata Aku telah mengatakan padamu Kalau aku sangat beruntung Fahriye Sultan memiliki kekasih rahasia Adik dari musuh kita Sahin Giraykan Yaitu Mehmet Giray Mehmet Giray Ya rupanya Mustafa yang melihat surat itu sebelumnya Telah menjadikan kapal-kapalan untuk dirinya Halime nampak begitu senang Karena akhirnya Ia pun punya senjata Untuk menghancurkan musuhnya Di lorong istana Nasya berjalan bersama Gulgi Hatun Nasya berkata Dimana pintu keluarnya Apakah kamu benar-benar menemukannya Gulgi memberikan isyarat Agar Nasya tidak membicarakannya Nasya berkata Baiklah Hari ini kita tidak perlu terburu-buru Aku hanya ingin melihatnya Mereka pun menuju ke pintu masuk rahasia Gulgi memandu Nasya Untuk menunjukkan jalan keluarnya Namun saat sampai di pintu keluar Pintu itu tidak bisa dibuka Dan di luar Kita melihat pintu itu telah dipalang Nasya pun berkata Bagaimana kamu akan membuka pintu ini Gulgi pun memberikan isyarat Kalau ia tidak bisa membukanya Nasya bertanya lagi Bagaimana kita akan membukanya Gulgi pun menjawab dengan isyarat Dan Nasya pun mengerti Kalau seseorang harus membukanya dari luar Dan Nasya pun mengerti 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 Dan Nasya pun mengerti